Oke, gue jadi inget nasehat dari salah satu dosen gue soal pertemanan Ketika lo pengen cari tau karakteristik atau sifat asli dari temen lo, sahabat lo, atau manusia di sekitar lo Itu cukup liat dia ketika dia lagi ada di jalan Dan video ini, video yang rame banget udah tersebar 6-7 jam yang lalu Memperlihatkannya secara jelas Bagaimana manusia bisa berubah menjadi dajal di jalan raya, oke? Jadi pada Acik kesempatan kayaknya gue bakal ngejelasin bagaimana video ini viral Bagaimana video ini viral, rame banget dibicarakan dan apa yang terjadi setelahnya, oke? Karena udah ada gitu hasilnya kayak gimana gitu, men Well! Jadi kalo misalnya lo liat mentahannya doang dan lo gak ngeliat soal penjelasan berita atau segala macem Jadi di video ini diperlihatkan bahwa ada seorang petugas di sub yang emang dikeroyek sama beberapa orang di jalan Udah, kalo misalnya lo liat raw videonya cuma itu doang Tapi kalo misalnya lo pengen tau penjelasan lebih detailnya Ini terjadi di daerah Bekasi Khususnya di putaran balik RS Mitra Keluarga Barat, Stasiun Canda Beraga Nanti kondisi jalan lagi macet dan bapak petugasnya ini menutup akses putar balik Yang emang biasa dilalui oleh para pengendara dari BCP atau Bandung Central Park Tempat bermainnya Maximus Nah, usut punya usut yang ngeroyok ini ternyata berjumlah 8 orang Dan itu berasal dari Ormas atau organi masyarakat Gak dijelasin di beritanya dari Ormas mana Cuma yang jelas adalah yang harus kita tahu adalah bagaimana kondisi atau kesehatan bapak petugas yang dikeroyok dan sampai dilemparin helm gitu Alhamdulillahnya di berita katanya dijelasin kalo misalnya bapaknya baik-baik aja Cuma ada luka lebam doang gitu mennya Alhamdulillah gitu Dan, sudah pasti Karena emang udah rame banget videonya Orang-orang juga pada ngecam Why gitu, kenapa gitu Pengen maksudnya di jalan raya itu bukan masalah siapa yang cepet pulang duluan Siapa yang emang paling keren gaya Ngendarain motornya Lu bisa jumping atau enggak Nggak Ini selalu bagaimana menghormati setiap orang yang ada di jalan gitu men Agar bisa sampai ke rumah dengan selamat Kenapa orang-orang pada pengen banget gitu men Kayak pulang lebih cepet Abis itu membayakan orang-orang sekitar Bapak petugas di sub ini Itu ngelakuin tugasnya dengan benar gitu men Ngapain dia harus ngelakuin kayak gitu men Bapaknya juga nggak coba buat nilang secara ilegal gitu men Tapi Bener-bener ngatur jalan gitu men Emang jengkel ketika lu emang pengen nyampe Suruh muter balik Akhirnya yang lebih jauh lagi jalannya Emang jengkel Tapi apakah lu harus ngelakukan kekerasan seperti ini gitu men No Jadi gua himbau ke kalian semua Kalo misalnya emang lagi ada di jalan Please inget agam Please inget Kalo misalnya kalian itu bukan presiden Ataupun segala macem yang harus di konvoi-konvoi Atau enggak Oke men Dan kalo misalnya lu pengen tau hasilnya kayak gimana Itu tiga diantara pengroyek Udah ditangkep polisi Yes Dan kalo misalnya lu pengen liat videonya Nih gua kasih liat Ada kok Ada juga yang dipakai sama lu buat ngepan Ada NMAX Ini juga Ada NMAX motor siapa NMAX What the freak NMAX Gua paling benci sama pengendara motor NMAX I don't know why Gua selalu aja punya experience atau pengalaman yang buruk ketika emang Nyanggolan-nyenggolan atau berhadapan dengan pengendara NMAX Pernah tuh gua Sekali digeleng Kaki gua sama motor NMAX Di Bogor Plat B Dan dia gak minta maaf sama gua langsung cabut Yee Inti dari Kasus ini gua gak tau apakah Mereka di maafin sama petugas di supnya Atau emang Eee Kena hukuman sesuatu gitu Gua gak tau Cuma yang jelas adalah Yee Jangan sekali-kali bertindak Ceroboh ketika ada di jalan oke Lu tuh geraknya tuh gak lambat ketika lu ngendarin motor atau mobil Tapi kenceng gitu men Sekali kesalahan kalian lakukan Itu bisa berakliat fatal gitu Entah itu ke kalian atau ke sekitar gitu men Jadi Mungkin video Aci nya cukup sekian Terima kasih banyak Stay safe dan Kita ketemu di next Aci selanjutnya